Dandim 0709 Kebumen Letkol Infantri Zamril Piliang terpilih sebagai Ketua PSSI Kebumen periode 2019-2023. Dandim terpilih secara aklamasi dengan mendapatkan dukungan penuh dari peserta yang hadir. Pada kegiatan pemilihan Ketua PSSI Kebumen yang digelar Sabtu 28 September 2019 di RM Pelangi Kebumen ini, total 32 klub sepak bola di Kebumen yang memiliki hak suara menunjuk Dandim sebagai Ketua PSSI yang baru. Keberadaan Letkol Infantri Zamril Piliang di tubuh PSSI menggantikan posisi Restu Gunawan yang menjabat sebelumnya. Restu yang juga anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Golkar sebelumnya menjadi Ketua PSSI Kebumen 2015-2019. Dandim 0709 Letkol Infantri Zamril Piliang mengungkapkan dirinya menyambut atas kepercayaan para klub untuk menahkodai PSSI Kebumen ke depan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab dan tugas mulia. Dengan kesibukannya, Dandim berjanji akan semaksimal mungkin menjalankan amanah tersebut. Kedepan, pihaknya juga akan mengevaluasi beberapa program yang kurang maksimal. Selain itu, pihaknya juga mencoba akan merangkul seluruh pihak termasuk pemerintah maupun sekolah dalam memajukan persepak bolaan. Yaitu dengan pembinaan anak-anak dalam bermain sepak bola maupun peningkatan SDM wasit dan pelatih. Dengan adanya pergantian pengusian ini dan adanya kepercayaan yang berikan kepada saya dan Dandim Kebumen sebagai pecah umum PSSI di Kabupaten Kebumen, ada pun beberapa program nanti yang akan kita laksanakan. Kita mengevaluasi seluruh unsur-unsur yang selama ini yang kita lakukan di PSSI. Masalah seperti yang saya sampaikan tadi, masalah menang itu adalah akumulasi dari semua yang kita lakukan. Kalau kita mau mencapai keberhasilan, apa nih harus kita lakukan? Ini harus kita evaluasi cara menang. Sementara itu, Ketua PSSI Lama Restu Gunawan menegaskan pihaknya yakin bahwa ketua baru dengan kepengurusannya kelak dapat membawa persepak bolaan Kebumen lebih baik. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!